Halo, ini ada di Selong Belanak, di pantai, di selatan kota Mataram. Dan baru tahu kalau di Selong Belanak ini khusus untuk san biset. Tapi banyak kapal, dan tempat ini menjadi tempat untuk belajar surfing. Jadi saya lihat tadi, kayak turis asing ya, walaupun turis ada di Pemuzi sedang belajar surfing di pantai Selong Belanak. Halo, selamat jumpa kembali pada kelas kreatif In Spirit Club. Saya Danil Wahimogoro dari Insegrasi Tanpa Batas. Selama 6 hari terakhir, saya berada di Pulau Lombok. Ya, sebuah kesempatan yang luar biasa karena sejak COVID-19, itu baru kali ini menginjakkan kaki di Pulau Lombok. Saya diundang oleh Konsorsium Pendukung Sistem Hutan Kerakyatan atau KPSAK. Nah, di sini saya diminta sebenarnya memberikan sebuah sesi 2 hari yang kaitannya dengan komunikasi. KPSAK kebetulan sedang berkaitan sama dengan 4 desa di Kalimantan Tengah, khususnya di kawasan ekosistem hutan gambut di Kahayan Hilir. Mereka sebenarnya sedang melakukan eksperimentasi untuk bisa menyelamatkan ekosistem hutan gambut di 4 desa ini dengan misi utamanya sebenarnya adalah menjaga keanekaragaman hayatinya dan kemudian juga memastikan bahwa hutan di Kahayan Hilir ini tidak terbakar. Bila mereka berhasil melakukan inisiatif ini melalui kegiatan patroli dan juga kegiatan pengkayaan tanaman hutan, maka banyak pihak itu bersedia membayar karbon, semacam karbon yang mereka tangkap atau karbon yang mereka bisa simpan sehingga menyelamatkan bumi ini. Jadi inisiatifnya menarik dan bungkusnya memang kegiatan sosial untuk pemerintah tersebut. Oh kesana harus menyenangkan sekali Pak. Terima kasih banget sama KPSHK sudah membawa kita ke sini untuk studi banding tentang KPS-KPS yang ada di sini mengelola tentang segala garlik dicampur dengan madu, bagaimana garlik di ovenin, kasiat-kasiat dari garlik yang sudah dimaduin sama madu yang hitam. Ini banyak banget Pak ilmu yang kami dapat dari sini. Tapi memang tantangannya tadi bagaimana kawasan ini tidak sampai terbakar. Nah itu mereka melakukan banyak kegiatan patroli yang melibatkan tim. Nah semula timnya itu per desa, tapi kemudian sekarang sebenarnya mulai empat desa itu berkolaborasi menjadi sebuah tim untuk bisa memastikan hutan di Kahayan Hilir itu tidak terbakar dengan sistem patroli yang lebih intensif dan juga menggunakan berbagai teknologi ya. Misalnya teknologi untuk pemantauannya, menggunakan baik pemantauan mata, mempunyai dengan pemantauan teknologi. Nah kemudian tentang penyulaman tanaman-tanaman di hutan juga luar biasa. Targetnya sangat tinggi ya, sekitar 300 ribu bibit per tahun gitu. Jadi ini sebuah eksperimentasi yang permainannya bukan sekedar dari satu desa ya, tapi ini tentang kawasan hutan desa yang mencapai sekitar 4 ribuan hektare. Dengan cara ini sebenarnya ada proses upgrade ya di masyarakat desa, bagaimana supaya tanaman-tanaman hutangnya tetap kemudian bisa mencegah kebagaran. Dan yang ketiga sebenarnya adalah bisa meningkatkan perekonomian desa, khususnya masyarakat melalui kelompok-kelompok usaha perhutanan sosial dan juga melalui kegiatan-kegiatan yang kreatif lainnya. Nah empat desa ini, leaders, kemudian juga entrepreneur-nya, juga pemudanya diundang ke Lombok. Kemudian kita tadi belajar tentang bagaimana memperbaiki komunikasi antar desa, antar level juga di proyek ini. Dan kemudian juga memperoleh pengkayaan dari para fasilitator di Lombok yang telah sukses mengembangkan berbagai kegiatan. Dan juga mereka membahas tentang semacam refleksi ya, refleksi apa yang telah dilakukan, apa yang gagal, apa yang berhasil. Dan juga mereka melakukan rencanaan untuk satu tahun ke depan. Memang cukup rumit kalau melihat bagaimana alur dari kegiatan ini. Saya secara ringkas tadi bisa dibagi tiga inisiatif, yaitu inisiatif untuk pencegahan kebakaran hutan, kegiatan untuk menjaga keutuhan dari keanekaan ragaman hayati, dan yang ketiga sebenarnya kegiatan ekonomi. Tertama sangat berkesan sama sekali buat saya sendiri, terutama waktu kita di kelas, beberapa hari kita di ruangan, dan juga di situ saya mendapat ilmu yang diberikan oleh Badani. Nah, sifatnya itu untuk membangun bagaimana komunikasi itu yang bagus. Nah, itu harapan kami. Jadi, berjalan terus komunikasi walaupun jauh, walaupun dekat, tapi kita harus secara berkomunikasi dengan baik. Nah, karena dengan komunikasi itu kita mendapatkan banyak teman, banyak pergolan, nah itulah kesan dari kami. Dan juga beberapa hari kita keliling kota Lumbuk ini, mau beberapa pantai yang sudah kita temui, ini sangat berkesan bagi kami. Ini menjadi kenang-kenangan semasa hidup kami. Nah, untuk kegiatan ekonomi ini, kemarin setelah refleksi dan perencanaan, kita berkunjung ke dua desa. Yang pertama adalah desa Sembalun, itu ketinggiannya 2000 meter di atas permukaan laut, dingin sekali. Dan di sana mereka berhasil sebenarnya membuat, membuat pengemasan dari bawang putih, menjadi bawang hitam, dengan di oven 30 hari. Nah, hasilnya sebenarnya adalah black onion yang kemudian bisa menjadi obat untuk kolesterol. Apa yang mau dicoba sepulang dari Lombok? Nah, kita ingin mencoba, karena di sini kan ada garlic, itu yang di ovenin, dicampur sama madu, itu yang ingin kita coba di Kalimantan. Kita coba itu, kita maunya, garlicnya dari sini, madunya dari Kalimantan, jadi kita coba belajar mengolahnya nanti, Pak. Kita akan coba jual di Kalimantan. Dan telah di ekspor juga ke beberapa negara, jadi prestasi yang luar biasa. Mereka juga mengembangkan perekonomian alternatif untuk wortel, tomat, dan juga buncis. Karena begini ya, bahwa kadang-kadang harga tomat, wortel, dan putihnya bisa jatuh. Harganya karena terlampau banyak produksinya. Karena itu mereka mengubah dari sayurannya, jadi snack stick. Ini satu lompatan yang luar biasa. Mereka juga membuat kopi yang khas Arabica di Sembalun, jadi juga kegiatannya melibatkan para milenial. Mereka menyebutkannya para milenial. Jadi mereka belajar banyak, bahkan ada rencana dari ibu-ibu di Kalimantan Tengah untuk bisa memanfaatkan madu kalteng dengan produk yang ada di Lombok. Nah produk ini sebenarnya bisa menjadi inovasi bagaimana antar wilayah di perhutanan sosial. Itu bekerjasama untuk bisa memproduksi produk-produk baru yang kemudian saling mengunjungkan dari berbagai wilayah perhutanan sosial di Indonesia. Jadi ini langsung dari ibu-ibu sendiri. Jadi luar biasa, saya selalu teringat bahwa bagaimana perempuan itu menjadi faktor sukses utama ya di dalam kegiatan-kegiatan di pedesaan. Nah kemudian kita beralih ke satu desa dari Sembalun ke Sambelia. Nah di Sambelia ini kita belajar tentang pengemasannya dari jambu mete. Jadi kacang-kacang mete ini tadinya hanya di apa ya semacam ditaruh di terpal gitu kemudian dikirim ya dengan mungkin dengan biji-bijinya gitu. Tapi sekarang mereka sudah mengemasnya dengan di oven kemudian dijadikan dua produk yang mirip ada di banyak supermarket dan rasanya enak. Rasanya enak kemudian juga harganya tidak terlampau mahal hanya pas waktu saya ada di toko kemarin ketika kawan-kawan belajar dengan leaders-nya itu ada bapak-bapak yang merasa harganya mahal karena dipikirnya masih bisa tawar-menawar gitu. Jadi sempat kacang mete yang ada di apa ya di piring saya itu kemudian saya tawarkan. Nah kan Pak ini diambil gitu sebagai tambahan dibeli dari akhirnya mereka beli ya hanya beda 25 ribu itu panjang sekali dia tawar-menawarnya dan tapi akhirnya bapak itu beli karena kelihatannya emang suka dengan kacang mete yang diproduksi oleh oleh kelompok apa kelompok wanita tani ya yang namanya desanya namanya Sugian dan mereka punya semacam rumah produksi bersama untuk sembilan orang yang kemudian ada juga petugas marketingnya yang mengawarkan produk-produk itu ke berbagai tempat. Nah dari situ ada banyak ide bahkan kepala-pala desa dari Kalteng yang ikut mulai berpikir yang penting itu alatnya yang penting alatnya kita harus pasang alat-alat seperti ini di desa kami supaya bisa memproduksi produk-produk alam ya produk-produk hasil bumi dari kampung-kampung mereka. Nah seharian kemarin ada di dua lokasi itu nah hari ini kita sebenarnya ingin santai jadi niatnya liburan bersama para petani dari Kalimantan tengah ya ada kepala desanya juga ada ada pengurus dari lembaga pengolah hutan desanya juga ada milenialnya juga ada ibu-ibunya dan yang menarik dari perhatian saya adalah mereka sangat suka dengan laut jadi ketika melihat laut ya tadi di Mandalika kemudian melihat laut di Tanjung 6 sekarang ada di lokasi yang saya rekaman langsungnya ada di pantai Selong Belana mereka tuh kelihatannya tuh menjadi sesuatu yang luar biasa melihat laut yang warnanya biru ya dan juga memang panas tapi mereka katanya gak merasa panas karena happy melihat laut yang sangat indah dan kemudian juga belajar tentang apa lagi ya tadi dari proses belajar disini bagaimana tentang wisata jadi mereka mulai membandingkan apa yang sebut dengan wisata ekowisata atau wisata desa ya dengan industri wisata yang sangat besar seperti di Mandalika dengan cara ini paling tidak ada komparasi ya bahwa apa yang menjadi kebaikan dari proses wisata yang kecil-kecil gitu ya dengan wisata yang sangat besar seperti Mandalika dengan sirkuitnya nah disini saya menangkap bahwa proses belajar selama 5 atau 6 hari terakhir ini itu sangat kaya dan mereka kelihatannya memperoleh banyak sekali masukan hanya kemudian memang perlu dibantu untuk bisa menangkap esensi dari apa yang dipelajari di Lombok yang kemudian diimplementasikan ya tahap demi tahap sedikit di Kalimantan Tengah dengan cara ini sebenarnya mereka akan memiliki kepercayaan diri yang luar biasa sehingga proses belajar disini akan punya manfaat untuk di Kalimantan Tengah karena tahun lalu mereka belajar di Jogja mereka juga proses belajarnya seperti ini dan dari dua proses ini saya tangkap memang perkembangan dari kepercayaan diri cara mereka berkomunikasi kemudian juga trust ya antar antar tim juga semakin tinggi sehingga saya percaya sebenarnya kelompok ini bisa menjadi sebuah kegiatan atau sebuah proyek yang bisa melampaui tujuan-tujuan proyek itu saja kelas kreatif kali ini saya langsung membuat konten ini dari pantai Selong Belanek di Lombok di Provinsi Nusa Tenggara Barat jadi kalau ada noise noise itu ada suara laut suara ombak di laut ada juga suara anak-anak dan suara orang ya karena ini saya gunakan satu warung kecil di pantai Selong Belanek itu saja dan kami di kelas kreatif selalu percaya bahwa berbagi apapun akan bermanfaat ya khususnya buat kita sebagai seorang fasilitator terumah untuk menangkap proses-proses pembelajaran yang lebih dalam dari kegiatan-kegiatan yang seolah-olah sederhana tapi itu sangat kompleks sehingga membutuhkan kiat-kiat fasilitasi yang berbeda dan juga lebih adaptif dan ini menginspirasi kami di Inspirit untuk mengembangkan apa yang disebut dengan Adaptive Facilitation itu saja sampai jumpa pada kelas kreatif berikutnya selamat menikmati selamat menikmati